Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Juragan Hobi Kawan-kawan semuanya Nah sekarang Kita lagi mendokumentasikan Salah satu Hobi Kesenangan Dan juga Apa ya Ya ini bagian dari Hiasan di rumah juga Karena anak-anak juga senang Kucing Kalau saya juga senang juga Dengan kucing selain senang burung Maka Tidak ada salahnya Kalau Hobi kita juga Di Di push ya Untuk Berbagi pengalaman Berbagi Kesenangan juga Untuk teman-teman semuanya Nah Karena saat ini Saya punya kucing Ini Anggora Sudah sekitar Hampir satu bulan Satu bulanan ini ya Dari melahirkan Anaknya tujuh Semuanya sehat-sehat Ini satu Induk keluar tujuh Nah bayangkan ini Nah ini Satu Susu Mimik susunya ini Hanya ada Enam Kalau kucing Jadi satu ini Nunggu gantian Makanya kemudian Satu ini Agak kurus Nah ini Sudah dikasih nama Sendiri-sendiri Ada Sigmoy Moli Ara Dan semacamnya Wah Ini Lucu banget Nah padahal Ini Indukannya Anggora Plus Peranakan Dari Kucing Persian Satunya Tapi sudah Kayaknya Kawin dengan Kucing kampung Nah Sehingga Kemudian Menghasilkan Kucing Yang Lebih Mendekati Keversian Ada Yang Masih Menyerupai Kucing kampung Tapi Semuanya Bulunya Lebat-lebat Dan Gemoy-gemoy Semuanya Ini Paling lucu Sepulah Anan Ini Ini Namanya Si Gemoy Yang Keabu-abuan Nah Ini Ini Sangat lucu Sekali Ini Masih Waktu Senang-senang Nyamain Nah Nah Ini Gemoy Inilah Gemoy Lagi Netek Dia Sambil Merem Senang Sekali Kalau Misalnya Kita Punya Kucing Tapi Tidak Mengganggu Terhadap Hobi-hobi Yang Lain Jadi Ini Sudah Diorder Beberapa Teman-teman Mau Minta Anakannya Katanya Ya Kita Berbagi Saja Karena Tidak Siap Juga Kalau Hanya Dipelihara Sendiri Kemudian Sampai Ada 7 Ekor Seperti Ini Oke Teman-teman Yang Punya Hobi Melihara Kucing Juga Punya Tips Apakah Pelihara Kucing Tersebut Kemudian Juga Sangat Menguras Terhadap Kantong Atau Tidak Karena Kalau Kucing Kucing Ngora Itu Kan Juga Pakannya Harus Menggunakan Belet Ayo Berbagi Tips Untuk Teman-teman Semuanya Atau Mungkin Juga Melihara Kucing Juga Untuk Bahan Ternakan Kemudian Dijual Belikan Mungkin Ada Rekomendasi Teman-teman Bagaimana Berbisnis Budidaya Kucing Terutama Versian Ada Jenis-jenis Kucing-kucing Export Mungkin Itu Juga Mungkin Peluangnya Bagus Untuk Diterna Dan Di Perjual Belikan Tapi Selama Ini Saya Hanya Hobi Saja Memelihara Karena Anak-anak Seneng Gendong Gendong Dan Semacamnya Tentu Harus Perawatan Terutama Bulu Harus Selalu Bersih Kemudian Dipastikan Tidak Rontok Karena Itu Juga Berpengaruh Terhadap Kesehatan Anak Kita Kalau Kemudian Bulunya Kena Hirup Maka Bahaya Untuk Kesehatan Anak-anak Bisa-bisa Kemudian Saat Napas Asma Dan Semacamnya Demikian Teman-teman Ini Dokumentasi Kami Ya Sekaligus Juga Itung-itung Memvideo Hasil Anakan Sendiri Ini Waktu Lahiran Malam Jadi Nunggu Saya Kayaknya Lahirannya Jadi Waktu Mau Lahiran Itu Kemudian Datang Ke saya Kucingnya Ya Sambil Lalu Miong-miong Kemudian Saya Kasih Kartus Saya Kemudian Merojol Tidak Diduga Besokan Harinya Tiba-tiba Berjumlah 7 Ekor Ini 1 7 Oh Kita Ambil Dulu Satunya Biar Gantian Ini Kayaknya Bulu 3 3 Warna Ini Biasanya Domian Jawa Kalau Cowok Itu Kucing Langkah Ini Kalau Kita Amati Terlalu Banyak Betinanya Anakan Anakan Yang Kecil Ini Ini Juga Nah Ini Agak Kecil Juga Tapi Bagus Ya Karena Mungkin Susunya Yang Tidak Ke Bagian Rata Sehingga Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Tapi Untuk Mengatasi Ini Saya Sudah Menyiapkan Susu Bubuk Kucing Biar Nutrisinya Semuanya Tercukupi Ini Sudah Mulai Kenyang Sudah Jalan Jalan Lucu Banget Ini Sudah Bisa Diajak Main Main Wam Ini Kan Lucu Kan Nah Ini Kita Rutin Menggunakan Tisu Basah Sehingga Bulunya Tetap Tidak Kotor Ya Dan Juga Terhindar Dari Infeksi Virus Yang Membahayakan Oke Demikian Teman Teman Tonton Terus Video Sampai Tuntas Ya Dan Jangan Lupa Bagi Teman Teman Yang Baru Bergabung Like Dan Subscribe Karena Itu Bagian Dari Motivasi Kami Untuk Selalu Berkarya Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Tonton Video Kami Ikuti Untuk Video Menarik Lainnya Tonton Terima kasih.